top saja oleh para pemain dari SBA ini tarik ke belakang boy bawa kembali kepada Hardi masih Hadi meliuk-liuk Hardi cukup tenang bawa duit Rp 28.000 dan juga untuk nanti malam jangan sampai ketinggalan yaitu pertandingan volleyball putri sayapara di mana akan bertemu tim volleyball putri dari Gunung Sungai kecil menghadapi tim volleyball putri dari Sanggiri Johan dan juga antar busut putra putri akan bertemu yaitu busut satu menghadapi busut tiba untuk nanti malam baiklah gini kami akan membacakan sesuatu baiklah kali ini sudah dimulai Bapak pertama di mana kali ini kesebelasan dari para ah Candi Pura pengasih boleh sana pemain belakang kali ini kita nantikan seror malik disana bekerjasama dengan pemain berpunggung sebelah seror robet masih robet kebelakangnya pada berpunggung sebelah seror malik kembali kali ini melebar pada nomor punggung 6 ya terserah iril disana masih iril di baik-baiknya serah percil karena ini apa tarik manis kali saudara apa yang terjadi masih mampu dikasih para pemain dari para Candi Pura kali ini yaitu saudara Oh dari sana kita nantikan membentur pemain dari para Bumbang Jaya kali ini masih ada Candi Pura nomor punggung lima saudara muslim disana masih muslim dibiarkan saja lebaran ke dalam untuk kesebelasan daripada Candi Pura masuk kami Pintang Timur Candi Pura lebaran ke dalam kali ini lakukan sudah masih mencari rekan disana ke belakang pada nomor punggung 17 yaitu saudara daus masih daus kali ini Om Pak tarik manis kali cepat sekali datangnya bola sehingga diselamatkan oleh sang penjaga gawang yaitu saudara Fahri daripada albintang Timur Mubang Jaya ini timbang-timbang bola masih mencari rekan disana kita nantikan lakuk saja tendangkan kali ini kita tanya bola apa yang terjadi melewati satu pemain dan berjalan berapa bisa dikurang sepulangan satu-dua manis kali pemain belakang ini memainkan bola kali ini kita nantikan melebar pada seorang aset dari para bintang Timur masih aset kita nantikan bekerja sama dengan saudara bisri-bisri melebar kali pada pelucur salah pengertian disana terlepas sehingga lebaran ke dalam untuk kesebelasan daripada Candi Pura kedudukan masih sama kosong-kosong di babak pertama ini kita nantikan masih mampu dikuasai para pemain belakang daripada Candi Pura kali nomor punggung sebilasara Robert disana terlepas kali ini kembali nomor punggung 15 melebar kepada Robert kembali kita nantikan kebelakang kan pemain belakang kali ini kuasai bola disana mencari rekan kita nantikan berlelih kali ke pemain belakang daripada Candi Pura kali ini opan melebar maksudnya para rekannya yaitu saudara daus disana masih daus kali ini opan tarik manis kali saudara kop saja pemain belakang daripada bintang Timur kembali membangun serangan para pemain Candi Pura kali nomor punggung sebilasara otter melebar kembali disana asetik lagu badan masuk saudara tendangan yang cukup keras berjarak 20 meter dari besar kawan tadi mampu membobol muslim nomor punggung 5 membobol kawang daripada kesebelasan bintang Timur sehingga 1 kosong kedudukan membangcaya untuk menambah daya gedor atau dia serang daripada kesebelasan bintang Timur yang tertinggal 1 kosong kali ini saudara kita nantikan tendangan kawang dari bintang Timur lakukan sudah tinggi datangnya bola disana masih ada pemain belakang daripada Candi Pura kembali konggung disana lakukan Candi Pura penjelamatan kali ini tinggi saja datangnya bola masih ada salah satu pemain daripada Parno tadi dari Candi Pura kembali bisri kali ini kosong bola melebar kepada pemainnya balik masuk tadi yaitu seral Yopi masih kali ini terlepas hingga dikuasai oleh serang otter disana kita sama dengan syarat Parno masih kali ini berpung sepuluh masyarakat tadi sehingga kali ini roket kembali kose kembali serang otter otter pada saja kepada serang ropet dibiarkan lebar kedalam kali itu ke sebelasan dari para Candi Pura akan dilakukan pemain belakang yaitu serang berpunggung 6 kita nantikan pendek saja lebar masih mampu dikosep pada pemain daripada ah sarayopi Bintang Timur kali ini pendek untuk dilakukan seolah kita nantikan terkencang kali ini oleh pemain belakang daripada ke Candi Pura masih mampu dengan tenang-tenang kali ini cari dekat disana kita nantikan lebar kali ini dikarekannya serang otter pendek untuk 12 saya nantikan berpung sepuluh otak tadi sekali tropes crossing lakukan sayang sekali tak ada rekan disana sehingga masih lebih kali ini iri satu bersih kedepan maksudnya pada nomor 10-10 anda masih tanda berbuk bola disana kuasai para pemain Bintang Timur kali ini belajar kembali kembali kepada Yopi nomor 4 daripada Bintang Timur masih Yopi obat kebuka gawang namun terlepas dan mengganggu pergerakan dari para penjaga gawang salah satu pemain Bintang Timur saat tadi sehingga tendangan bebas sekali untuk kesebelasan daripada Candi Pura akan dilakukan oleh pemain belakang daripada kesebelasan Candi Pura yaitu pemain belakang serang malik ancang-ancang ke belakang lakukan sudah tinggi di sana masih mampu dikuasai para pemain daripada moci kali ini mencari rekan lakukan sudah tendangan begitu tinggi melebar disana masih ada rak oter dibayang oleh serasa perumasi otral mampu kuasai pulau disana masih ada sap masuk kami harus ditadi sehingga kalian dikuasai Yosep dibuang saja sehingga lebaran kedalam kali ini Yopi Nasruddin karena akan melakukan lebaran lakukan kita maksudnya berpikir kepada Yopi kembali nomor pukul 4 kita nantikan saja saudara dibandingkan salah satu pemain dari Candi Pura terlepas kali ini manis sekali Oh masih bisri kembali kali ini budi melebar kepada asap kita nantikan asap kali ini opat crossing manis sekali mampu ditempis oleh penjaga gawang sehingga kali ini dikuasai kembali oleh pelucur disana biarkan mampu babak yang kedua dan untuk besok sore jangan sampai ketinggalan yaitu kesebelasan dan persisam Sabri Jopi akan menghadapi kesebelasan dari Gunung Mekar untuk besok sore dan juga kami informasikan kembali untuk seluruh warga masyarakat desa Sabrijo khususnya khusus untuk warga desa Sabrijo khususnya untuk besok pagi iya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh saudara turno kami kira siapa yang diberinya masih turno cari kawan dia kepada muslih yang dituju kontrol cukup manis muslih hari kebelakang kembali kepada Iriel dia disana kontrol sejenak cari kawan Lampung kedepan kepada saudara Soleh tadi maksudnya nah dicuri saja oleh para pemen bintang timur Budi sekarang curi bola dia melepar ke kiri terjatuh berbualan pelanggaran namun masih bisa dikuasai oleh para pemen bintang timur tarik ke belakang sutik langsung bisri namun wadah hari bersama-sama kita ramaikan turnamen pertama kali yang diselanggarakan di daerah kita ini setelah beberapa pandemi mengganggu perilatan beberapa turnamen di desa kita iya baiklah kembali ke lapangan ternyata dinyatakan pelanggaran saja nomor 015 dari Candipura yaitu saudara parno letakkan bola ambil ancang-ancang lakukan parno membentur menjaga itu pagar betis hari bintang timur sekarang kuasai bola umpar lambung kedepan kederaan Budi yang dituju kop kebelakang saja kepada plecur maksudnya namun masih bisa dikuasai oleh kembali oleh para pemen bintang timur ada iri dia disana buang bola saja terjadi duel Nasruddin kurang cermat Nasruddin kembali dicuri oleh para pemain dari SBA Candipura meliuk-liuk pemain nomor 9 yaitu saudara Oter ini masih lewati Nasruddin bagus sekali upan tarik berbagai sekali wadah wadah masih ada parno disana berada dengan PSGM Gunung Maga iya rupa-rupanya langsung ditarik keluar saudara parno ya saudara Eko digantikan oleh saudara Heri Aceh umur punggung tujuh dari SBA Candipura lambung selatikop saja baca bola kepada budi atau saudara Achan yang dituju namun tidak cermat dicuri kembali tidak berlari begitu kecang saudara soleh dia disono namun ternyata begitu dekat dengan pegang-gawang pari berulang kali berulang kali para penyerang dari SBA ini berhasil memasuki kotak final timur sulit dari bintang timur masih bintang timur menguang serangan melebar ke sisi kiri siapa di jujum masih ada sederah maliki Yopi kontrol sederhana biadah wadah 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 terbang dia dia disana saudara moci tadi masih bisa menyelamat lakukan sudah lakukan bintang timur Umpan crossing Yopi yang kepada budi yang dituju bukan merupakan pelanggaran kontrol korek cermat tadi dicuri leheri masih ada robot Umpan lagi melambung kembali terlepas lagi-lagi untuk kesekian kalinya namun berhasil diamankan ada apa yang terjadi dengan bintang timur rupa-rupanya kembali melakukan serangan dari tengah dia membuik api pelucur sang kapten ini mencari kawan dia tengah kembali acan acan kepada pelucur kembali cari kawan siapa diberi nya open direct kepada saudara Yopi atau kasih dari saprol masih bisa dikont ambil kembali kepada acan namun kembali dicuri oleh pemain dari bintang timur Umpan terobosan maksudnya lagi-lagi itu mudah kehilangan bola sudah lakukan Arbi tadi kedepan kepada budi kalir maksudnya terjadi kemelut depan gawang masih ada robet sungguh pada hari buang saja bola tidak cermat dicuri kembali acan-acan masih kuasa bola kepada pelucur Umpan direk kepada bisri masih coba dikejar bisri liuk-liuk bisri cari kawan bayang-bayang hari tarik ke belakang kembali kepada acan ketengah kembali kepada pelucur masih betul cari kawan dibayang-bayangin oleh saudara keter masih beri curi bukan merupakan pelanggaran masih play on Rupa langsung berikan Arbi siapa yang dituju dia disana namun bola begitu keras meninggalkan empat langkah lima langkah dia ambil lancang-lancang sejarah daus sudah lakukan jauh melambung kedepan siapa yang dituju namun terlalu dekat dengan berjaga gawang petik saja bola tadi sudah lakukan kembali pari ke depan saja kepada Yopi dia disana menyisir dari sisi kiri masih bisa dicangkau dibayang-bayang oleh orang iril masih sederhana Yopi terlalu dekat kepada Maliki klireks tidak sempurna kembali dikuasai oleh para pemain bintang timur bisri dengan kaki kiri umpan dari bolia disana terjadi kemelituan gawang masih lagi-lagi ada sederhana daus palang pintu dari SBA ini cukup rapat serangan berbalik umpan terobosan kepada nanda masuknya namun masih terlalu dekat kepada sederhana dirga masih berhenti merasih namun kembali kelihatan terlalu dekat kepada jadwal Wadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadawadaw justru dicuri oleh para pemain SBA untuk menambah keunggulan menjadi 2-0 saudara soleh masih cukup bersabar pemain dari SBA bawa bawa kerjasama 12 masing-masing kepada musli masih berbahaya sekali ada dirga dia disana cukup ceri kontrol cukup bagus hari tadi masih bisa dikuasai syuting langsung di patik tadi oleh penjaga gawang meskipun kopso jalan para pemain dari SBA ini tarik ke belakang boy-boy kepada Hardi masih Hadi meliuk-liuk Hardi cukup tenang dengan gawang saja bintang timur pahri dan ternyata sudah ditilup meluat tertanda pertandingan Bapak Kedua sudah usai dengan kemenangan untuk SBA Candipura Lambung Selatan dengan skor 2-0 dan terima kasih untuk kegembalikan bintang timur dan kegembalikan dari Candipura masih ditunggu saya telah ada salah kata dan penyebutan aman dan dalam ucapan saya berminu ninta maaf yang sebesar-besar selamat menikmati